Pertama gini, ada pernyataan kau yang menarik, mengomentari bab jika kau tertimpa sesuatu, kena musibah itu. Jadi kalau kau tertimpa sesuatu, yang pertama, maka katakan ini takdirnya Allah dan didalah atas apa yang sudah terjadi. Yang kedua, kau harus segera mengatakan kenapa itu terjadi. Jadi kenapa itu terjadi itu muncul karena ada ayat Allah memberikan keluasaan hukum sebab akibat pada alam semesta. Sehingga mu'men harus menggunakan hukum itu untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi suara hati tidak sama dengan seandainya. Kalau sudah terjadi, kita dirang seandainya. Law itu. Kenapa law? Law itu adalah menyesali yang sudah terjadi, yang akhirnya ada hasil buruk padanya, dan tidak segera untuk mengambil solusi. Karena kan seandainya tadi gitu, ya kita enggak gini. Dia akan ngegerak-gerak jadinya. Nah kalau ada bisikan atau suara hati tadi, kalau tadi saya begini, nah maka masukkanlah ke kenapa terjadi, bukan seandainya terjadi. Paham ya? Masukkan ke kenapa terjadi. Oh kenapa terjadi penyok, karena tadi waktu saya mundur itu tadi enggak melihat sepion kanan, kiri mulu. Maka kanannya enggak dapat. Jadi kalau nanti kita mundur harus kanan, kiri, persetengah. Supaya, kalau perlu dikasih gambar, dikasih suara, supaya aman, enggak penyok lagi. Nah, itu justru harus dilakukan. Kalau praktek yang konkret, Nabi SAW mengalami situasi yang terjadi di Perang Uhud setelah siang. Ronde kedua setelah duhur, bahkan Nabi sampai masuk kubangan, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai perang, sore Nabi membawa para sahabat pulang ke Madinah. Udah langsung masuk rumah masing-masing tidur. Subuh, udah kumpul kembali dan mengatakan siapa yang kemarin bersama saya, ikut saya ngejar mereka. Ini ada musibah besar, namanya tunggang-langgang di Perang Uhud. Tapi Nabi segera menyelesaikan kasusnya. Bukan kemarin seandainya ya, kalau kemarin kita itu enggak ini ya, kita enggak ini ya, kita enggak. Nabi enggak gitu. Tapi Nabi langsung memanggil tindakan. Itu artinya sudah ketahuan sebabnya. Sebabnya apa itu kemarin? Udah ketahuan sebabnya. Sahabat udah tahu sebabnya. Tolusinya dikejar aja. Dibuat perimbangan kembali. Nah jadi, kata Nukayyib, Ridahlah atas apa yang terjadi, dan segeralah bertanya kenapa terjadi. Nah suara hati letaknya untuk menjawab kenapa terjadi. Sehingga nanti bisa dipakai untuk berikutnya. Kan enggak bisa menurut ke belakang. Maka kalau ada masalah tadi, selesainya kan di menit yang sekarang, bukan menit yang tadi kan. Misalnya nabrak. Bisa enggak menjadi tidak penyok? Bisa, tapi kan punya menit tadi. Menit yang sekarang tidak penyoknya itu. Bener kan? Nah jadi enggak usah seandainya tadi. Udah selesai kan udah penyok. Gimana sekarang tidak jadi penyok? Di menit keduanya ini. Yang ketok yang tidak magic atau apa? Jadi jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tadi enggak bisa ditolak? Jawabannya yang boleh di, istilahnya gini, yang boleh dimohonkan perubahan itu kodok. Kalau takdir, ya enggak bisa dimohonkan perubahannya. Kenapa juga? Udah terjadi. Jadi ada di kontek ini, meskipun dalam bahasa terkadang takdir itu ya kodok, kodok ya takdir, kodok ya kodar. Kalau didetailin, kodok itu keputusan Allah yang belum terjadi. Kalau kodok keputusan Allah yang sudah terjadi. Nabi Musa nanya, sudah terjadi? Ya udah terjadi. Selesai. Kan udah terjadi. Bahwa Nabi Adam berbuat, yang ia berbuat akhirnya turun. Dan Nabi Musa sudah turun ke dunia. Sudah. Ya memang jawabannya, udah ditakdirkan Allah. Udah takdirkan Allah. Udah kemana? Nah makanya hadisnya inget tuh. Detail harus kayak gitu. La yuraddul kodok. Illa du'a walbir. Tidaklah kodok bisa ditolak atau dimintakan. Kalau saya lebih suka membuka, bukan bahasa yang beradab kepada Allah. Bukan menolak kodok. Siapa aku menolak kodok? Emang kau siapa? Tapi memohon perubahan. Dimintakan perubahan kodok. Kecuali doa dan berbuat akhir. Jadi kita mohon perubahan. Makanya ada doa. Nah doa itu, bagi yang suka kunut witir atau ikut kunut subuh, pasti ada doa. Wagina birohmatika syaroma kodohi. Itu artinya, jagalah kami dengan rohmatmu dari kodok burukmu. Kodok buruk maknanya yang susah-susah itu ya. Bukan yang masyad-masyad itu bukan. Yang buruk-buruk itu, yang susah-susah itu namanya kodok buruk. Istilahnya itu. Kita mohon perlindungan. Makanya doa ya Allah. Lindungi dari kodok buruk. Jadi ada kodok buruk, karena kita minta lindungan, dirubah sama Allah. Ya serah-serah Allah. Lalu Allah merubah. Itu keputusan Allah pula. Merubah sama Allah. Dan seterusnya. Nah itu salah satu hikmah yang suka kunut witir, kunut subuh, ya itu doa itu muruk dia. Nah, tapi kalau kodar, nggak bisa. Karena udah terjadi. Mesti apain? Kamu bakal ubanan usia 70. Udah ubanan sekarang. Dulu. Ya Allah, mohon jangan ubanan. Udah keubahan, yaudah. Bagaimana lagi? Oh, kira-kira. Sekarang muda-muda udah ubanan semua sekarang. Ya Allah, jangan nikah sama dia, ya Allah. Ya itu boleh dari orang. Ya udah nikah sama dia. Ya. Ya udah. Udah nikah, gimana lagi? Kok nenek-nenek? Kata-kata. Lah kan aki-aki. Ya Allah, kalau gimana kan nenek-nenek. Kok bapak udah aki-aki, jadi aki-aki. Udah terjadi sih, yaudah. Jadi kalau kodar nggak, karena sudah terjadi. Tapi kalau kodar, boleh dimohonkan kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kodok terbaikmu. Kodok terbaikmu. Terus jagalah kami dari kodok buruk. Allahuakbar. Terima kasih.